Intro Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkap 3 syarat bagi pemain yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia Lantas, apa saja syarat yang dimaksud? Untuk dinaturalisasi, pemain itu meski berdarah Indonesia memiliki teknik yang bagus dan bertanggung jawab sebagai pemain timnas Indonesia kata Sintayong beberapa waktu lalu Dari pernyataan di atas, Sintayong menekankan pemain yang ingin dinaturalisasi harus memiliki darah Indonesia Tak heran pemain-pemain yang diajukan Sintayong ke PSSI untuk dinaturalisasi semuanya memiliki darah Indonesia Mulai dari Sandy Worts, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun hingga Kevin Verdong yang sedang proses naturalisasi Bagaimana dengan Martin Pais? Bukannya keeper 25 tahun ini tidak memiliki darah Indonesia? Meski tidak memiliki darah Indonesia, nenek Martin Pais lahir di Indonesia Karena itu, Martin Pais memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air Merujuk kepada ucapan Sintayong di atas, otomatis menutup pintu bagi pemain-pemain asing di Liga 1 yang ingin memperkuat timnas Indonesia Sebelumnya, netizen di media sosial mendorong PSSI untuk menaturalisasi dua bomber Persib Bandung Suruh Alves dan David Da Silva Jikapun tidak diandalkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Yuna Asia atau Piala Asia Tenaga Ciro Alves dan David Da Silva dinilai cocok memperkuat sekuat Garuda di ajang-ajang regional seperti Piala AFF Namun, berhubung Ciro Alves dan David Da Silva tidak memiliki darah Indonesia alias kelahiran Brazil Tetutup peluang mereka dinaturalisasi selama pelatih timnas Indonesia masih dipegang Sintayong dan ketua umum PSSI dipimpin oleh Eric Thohir Sebab Eric Thohir dan Sintayong berkomitmen hanya ingin memproses naturalisasi pemain-pemain yang memiliki daerah Indonesia Sekarang menarik menanti siapa pemain keturunan selanjutnya yang bakal diproses menjadi warga negara Indonesia Terima kasih telah menonton!